Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Mertua curiga Wajah anak kembar menantu berbeda 18 tahun kemudian Fakta terungkap Ternyata Wanita ini bercerita Umurku sekarang 40 tahun Dan sudah menikah Dengan seorang pria mapan Serta dikaruniai putra kembar Aku memang menikah Di usia yang bisa dibilang Masih cukup muda Tak lama berselang Aku pun hamil Saat kandunganku memasuki usia 6 bulan Suami membawaku ke kampung halaman Karena ia ingin aku melahirkan di sana Seminggu di kampung halaman Suamiku kembali ke kota untuk bekerja Aku tinggal di rumah orang tuaku Dan merasa sangat senang Namun tak disangka Sebuah kejadian tak terduga pun terjadi Satu bulan sebelum dari tanggal perkiraan Aku pun melahirkan Untungnya saat itu kakak iparku Sedang mengunjungiku Lantaran perutku mulas bukan main Lalu ia pun segera membawaku ke rumah sakit Aku lalu melahirkan secara sesar Dan bahagia begitu melihat anakku lahir ke dunia ini Rasa sakit yang kurasa terbayarkan begitu mendengar suara tangisannya Seiring perjalanan waktu Seiring perjalanan waktu Anakku pun sudah tumbuh besar Dan mereka sudah mulai masuk sekolah dan aktif Namun ada satu hal yang membuatku bingung Yakni muka anak kembarku Tidak serupa Tapi aku tidak peduli Karena mereka benar-benar anak kandungku Yang lahir dari rahimku Suamiku juga tidak mempermasalahkan hal tersebut Karena ia percaya padaku Dan yakin Memang anak kembar tidak selalu sama persis Namun hal ini rupanya Menjadi sebuah masalah besar Bagi ibu mertuaku Ia terus menerus mempertanyakan hal ini Setiap hari Aku melihat anak kembarku Ia selalu berkata Mengapa wajah kalian berbeda sekali Awalnya Memang aku tidak mau ambil pusing Dengan perkataan mertuaku Namun Lama-kelamaan Aku menjadi kesal juga Karena sepertinya Ia mencurigaiku Melakukan sebuah hal yang tidak terpuji Aku kemudian Mencoba mengungkapkan perasaanku Pada suamiku Ia pun menenangkanku Dan hanya mengatakan Kalau aku tidak perlu cemas Dengan perkataan ibunya Yang paling penting adalah Ia percaya padaku Dan anak-anak tumbuh dengan sehat Sekarang Anak kembarku sudah berusia 18 tahun Dan mereka bersekolah Di sebuah SMA Yang ada di kampung halamanku Sampai suatu hari Anak kembarku mengalami cedera Saat sedang bermain basket Aku segera ke rumah sakit Untuk melihat anak itu Dan saat melihatnya Aku pun kaget Bukan main Wajah anak itu persis sekali Dengan wajah anakku Yang mengalami cedera Mirip sekali Lalu Anak kembarku yang satunya Kemudian berkata Ini loh ma Teman sekelas yang waktu itu Aku ceritakan Mirip banget kan Malamnya Aku tidak tenang Dan tidak bisa tidur Kejadian di rumah sakit Seperti menghantui diriku Mengapa wajah anak itu Begitu persis dengan anakku Bukan hanya mirip Tapi benar-benar persis Bagai pinang di belah dua Pemikiran yang sama Ternyata dialami juga Oleh kedua orang tua anak itu Mereka juga heran Mengapa wajah anak mereka Sama sekali tidak mirip Dengan orang tuanya Akhirnya Kami pun sepakat Dan memutuskan Untuk melakukan tes DNA Begitu hasilnya keluar Kami pun langsung menangis Karena tidak menyangka Hal ini akan terjadi Rupanya Saat itu Aku dan wanita tersebut Melahirkan di rumah sakit yang sama Karena kesalahan dari pihak rumah sakit Entah bagaimana anak kami menjadi tertukar Hati dan pikiranku kosong sejenak Entah harus berbuat apa Aku ingin mengenal anakku yang tertukar itu Dan aku merasa sedih Membayangkan ia dirawat oleh orang lain Aku ingin membawanya pulang Tapi anak itu tidak mau Ia hanya ingin tinggal bersama orang tua Yang telah merawatnya Sampai pada akhirnya Kami semua menghargai keputusan anak-anak kami Dan kami tinggal seperti biasanya Bahkan anak-anak kami berkata Ma, aku merasa sangat bahagia Aku memiliki dua orang ibu yang hebat Mama juga sangat senang Karena mama punya tiga anak laki-laki yang kuat Jawabku kepada mereka Meskipun akhirnya Akhirnya kami tidak bisa tinggal bersama Tapi aku senang dengan semua kejadian ini Aku melihat kalau keluarga itu juga Merawat anakku dengan baik Asalkan anak-anakku bahagia Aku juga bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih